Di bagian sebelumnya, kalau teman-teman membuka terminalnya, maka ada beberapa pesan. Di sini ada pesan warning, ini masalahnya space dan tab dari kode programnya. Sebenarnya ini tidak akan berpengaruh sama web aplikasinya. Supaya tidak mengganggu pesan ini, maka kalian bisa melakukan disable dari kode aslinya. Silakan kalian buka package.json di bagian rule, line 32, masih di dalam objeknya, kalian tulis seperti ini. Space and tab, kita berikan nilainya 0. Perhatikan penulisannya, tulis di bagian line 33. Kalian boleh save, lalu restart aplikasinya. Dengan menekan ctrl C, saya bersihkan dulu jendela terminalnya dengan metode clear, dan kita bisa jalankan kembali servernya. Semoga teman-teman berjalan dengan baik, dan dia akan melakukan building starting development server. Sekarang pesannya sudah berhasil dihilangkan dengan melakukan satu baris seperti ini. Di dalam package.json. Di bagian sebelumnya, kita sudah membuat komponen hero, lalu merendernya. Dengan menggunakan konsep komponen ini, maka semua komponennya bisa kita cetak berkali-kali. Karena komponen pada dasarnya adalah sebuah fungsi yang bisa kita panggil melalui tag HTML custom. Jadi footernya bisa saya cetak dua kali dengan menuliskan HTML yang sama, seperti ini. Nanti secara otomatis view CLI-nya akan merender komponen itu dua kali, sesuai dengan template yang saya masukkan. Tentu yang kita lakukan tidak mau seperti itu. Kita mau menduplikasikan data hero-nya, karena bisa saja data hero-nya lebih dari satu. Makanya kita bisa cetak hero yang kedua. Permasalahannya di sini kita punya data hero yang harus kita kirimkan. Bagaimana kalau saya masukkan hero pertama, lalu untuk hero kedua kita V-bind juga, tapi dengan data hero yang lain. Misalnya hero 2. Jadi nanti hero 1 kita deklarasikan di dalam data, kita pisahkan dengan koma untuk menentukan hero 2. Hero 2-nya saya isi jilong, tipenya adalah factor, gambarnya adalah jilong.jpg. Jadi nama ini kita kirimkan sebagai data hero untuk komponen hero pertama, lalu data hero 2 dikirimkan ke komponen hero yang kedua. Seharusnya kita punya dua data hero yang masing-masing datanya sudah berbeda, seperti ini. Semua komponen hero-nya berhasil kita render dengan data yang berbeda. Terus keuntungan lainnya, ketika kalian membuat satu komponen seperti ini, maka kalian sudah bisa melakukan styling CSS. Dan ketika kalian melakukan styling CSS, lalu menambahkan atribut yang namanya scope, maka nanti style CSS-nya akan bersifat lokal. Artinya ketika teman-teman mengatur warna untuk elemen P, misalnya kita tulis selektornya P, lalu kasih warna, warnanya salmon, misalnya harusnya perintah ini khusus untuk komponen hero. Kalau tidak berlaku untuk komponen lainnya, ya walaupun di komponen footer ada palagraf juga, atau di komponen app-nya kita tambahkan palagraf juga boleh. Intinya palagraf itu tidak akan berlaku ketika kalian menambahkan atribut scope. Kita coba lihat hasilnya, kita reload. Sekarang palagrafnya sudah berwarna, dan hasil warnanya khusus untuk komponen hero-nya saja. Tidak untuk palagraf, dan tidak untuk komponen app-nya. Jadi sekarang styling CSS-nya sudah bersifat lokal, dan styling CSS-nya khusus untuk komponen itu sendiri. Tapi jika kalian ingin mengubah semua elemen P secara global, maka hilangkan atributnya. Kalau sudah seperti ini, maka secara otomatis semua elemen P yang ada di dalam komponen utamanya, yang ada di dalam browsernya, akan dicetak dengan warna yang sama. Tapi biasanya kalau teman-teman ingin mendeklarasikan styling yang sifatnya global untuk semua komponen, kalian bisa tuliskan styling-nya di dalam komponen utamanya. Maka nanti semua komponen yang terlibat di dalam template app.view-nya akan diberikan styling yang sama. Tapi ketika kalian melakukan styling di setiap komponen-nya, saya harap teman-teman tambahkan atribut scope. Supaya styling CSS untuk footer-nya tidak mencakup ke semuanya, tapi mencakup ke komponen itu sendiri. Silakan kalian tambahkan ke masing-masing komponen styling-nya, tambahkan atribut scope seperti ini. Sekarang styling-nya tidak akan mengganggu komponen-komponen lainnya, ya walaupun yang kita buat adalah selektor yang sifatnya umum. Tapi selektor ini khusus untuk template komponen itu sendiri. Terima kasih telah menonton!